hai oke selamat sore guys nah di tempat ini di lokasi ini lagi pada parkir nih ini multi Excel lagi pada parkir guys karena dari dampak Corona ini jadi kegiatan kurang begitu banyak nah ini alat-alat berat yang ada di lokasi ini ada 123456789 1011 12 13 piece nah bisa lihat dari Scania seri 360 kita lihat seri 360 nih guys nah ini adalah varian dari unit Scania sering banget gue bahas tentang Scania 360 guys lagi pada nyanyi dia tuh nah itu supir-supir guys nah ini Scania seri 360 nah tuh ini supirnya nih namanya siapa nama kamu Ruslani guys ini supir mobil ini ini guys siapkan besok setelah muat santai kita mancing emang ada di sana lokasi pos dan kita kerjanya setiap di tengah pinggir kali nah ini apa ini ini benangnya berapa nih yang bergantung harganya ada yang 25 dan 30 kamu berapa nih 25 yang kecil Oh ini ini yang doyan mancing nih ini harganya ini apa lo beli apa lagi nih nih apa ini lan itu stopper untuk untuk bandulan panganan timah ini masih banyak woi buset belum yang di rumah di rumah malah tiga kali lipat banyaknya dari ini kamu hobi mancing ya lanet begitulah mantap 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 jadi kesenggangan kalau nggak narik mancingnya ya hiburan hiburan bersih banget ini kabin kamu si bintang lumayan not Oh si bintang ya jadi dia punya kenek namanya bintang guys bersih nih nah wangi lagi serius wangi nih nah ini kira-kira lah ini bentuk kabin Scania 360 X tambang tapi kalau dirawat bagus dia nih buat lampu-lampu ya biar ini lampu-lampu tuh lampu-lampu ini nya ada ini lampu biasa ya eh oke oke selamat bekerja lagi oke oke bersih deh guys masih terawat lah ini kita pakai styling kita bikin dari UNP8 ini yang udah diganti nih guys jadi ada kokoh nah sekarang kita mau lihat varian Quester 360 Gwe WC jorok banget sih mobil lo WC jorok banget sih mobil lo WC abis kayaknya Iya kemarin gua ada kasih banyak oh ini Quester Gwe 370 kita naik atas kita lihat wah ini kurang terawat nih bagus nih dia guys oh ini dia modelnya nah gasnya guys setirnya semua masih berfungsi tuh bekatornya pun masih berfungsi AC nya yang paling penting guys berfungsi tuh asik tuh hei adem kakson sip antap ini unit udah pernah ke AC guys nah itu supirnya tuh takong tuh empat empat uji oke ntar gua cari dulu dia butuh bolam karena dia mau ke mana jemput unit nah ini unit yang lagi diperbaikin nih ntar kira-kira dua minggu lagi lah dua minggu lagi bisa Oh kalau mesin satu minggu lagi tukang setnya belum datangan ditahan dia tukang setnya nggak boleh ke Jakarta karena orang Bogor dia oke kira-kira begitulah apa kabar sehat bos kamu nggak pulang Mas Boni Corona Bos jadi gangguan di jalan gangguan juga ini penerbangan darah tidak tersalurkan itu istri nggak marah-marah apa kamu nggak ini bagaimana perkembangan pakai pemanas apa Oh yang kayak utahuruk ya kamu fokuslah kerja yang benar jangan kanan-kiri 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 bikin ini setengah hari Hai gimana ceritanya setengah hari nah sekarang kita ke Scania seri lima ini guys R580 nah gua mau cerita sedikit jadi kemarin tuh sempet ganti shockbreaker nah ini shockbreaker model per di depan tuh ini juga nih shockbreakernya merek Amor nah ini kemarin ini mau diganti guys nanti gua kasih tahu kenapa diganti kita lihat ke atas ah ini kabinnya dia gede guys uh kontrakan tuh bisa dilihat tuh ada kipasnya kan dia pakai inventor kipas di inventory guys nah ini ini inventor nih itu inventor Oh ini udah kayak kontrakan nih tambah lagi AC nya udah dibenerin kemarin coba is enak nih wis nyaman guys ini pernah gue review di video sebelumnya nah mantep nih guys wah asik wangi juga paling seneng kalau masuk kabin itu kabin wangi jadi kelihatan diurus apa enggak baknya juga udah ganti udah bagus sekarang guys tuh gue pernah cerita juga di video gue sebelumnya nah gua angkat dulu nih gue tarikan basor kabin Renna kalau dia yang ini nih guys dia model balon nih guys tuh masih masih model balon kan kalian lihat tuh model balon kenapa pada akhirnya harus diganti kalau dari pembicaraan dengan mekanik ini ini kan beda-beda ini adalah versinya ya kalau dari mekanik gua bilang lebih bagus pakai per dibandingin pakai balon jadi dia posisi kabinnya kalau dia pakai apa pakai per bisa lurus begini kalau balonnya begini itu enggak tahu lah nanti menurut orang sekali bagaimana tapi ya itulah perbedaannya nah ini satu lagi kita lihat juga please waduh ini udah rusaknya dia nggak laporan supir ini deh nah kayak kontrakan guys tuh tuh ini lebih-lebih kayak kontrakan lagi tuh gimana-mana ada apa kasur jadi kalau misalnya diproyek nggak bisa ada apa nggak ada tempat tidur atau di jalan kan bisa supir di sini supir kalau kenaik pasti di luar guys nah ini seri 420 udah jarang dipakai juga kita lihat juga ini oke nah ini tadinya aslinya dia pair guys diambil buat unit yang ke Palembang oke kira-kira seperti itulah guys yang bisa gua ceritain tempat gua kerja PT Banderida permata oke kira-kira kalau ada yang mau tanya silahkan boleh kalian komen wah ini alat udah selesai ya dan empat doang dua dua eh empat lagi di sana besok ya ini nggak boleh begini nih Aduh kacau ini kok nggak titip di mobil aja selingnya di mobil kan mobil mau jemput bodi kan oh belum ya ya udah besok suruh bawa elep ya udah bawa aja halo gimana sukses nah sukses guys apa nih besok aja besok ya besok aja turunin ya besok aja besok aja besok aja besok aja besok aja oh pulang oh ya udah 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 4 minggu udah sebulan ini nggak pulang udah kering ya basah basah ya hehehe oke oke ini di hati ini pak ya hati ya ya kita masuk di sini masalahnya oke oke iya 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 iya